Pergi dari rumah komedian Sule, Natalie Holsters mengajak putranya Adzam Andrian Syah Sutisna untuk healing. Ibu sambung putri Delina dan Rizky Fabian itu mengaku alasan pergi dari rumah Sule karena untuk menenangkan diri. Kini terungkap, Natalie ternyata pergi dari rumah Sule dan pulang ke rumah pribadinya. Bahkan kini, Natalie juga kerap membagikan kegiatannya yang diundang di sejumlah televisi. Istri Sule itu juga membagikan kegiatannya saat healing, menghabiskan waktu bersama putranya Adzam Andrian Syah Sutisna atau Akrab Isapa Baby Adzam. Hal ini seperti yang terlihat dalam berbagai vlog terbarunya yang diunggah di kanal Youtubenya. Natalie mengaku dirinya baru menyelesaikan syuting di program acara Denny Sumargo. Setelah selesai syuting, istri Sule itu ingin pergi healing atau jalan-jalan ke mal membelikan babi, care atau kursi bayi di mobil untuk baby Adzam. Natalie Holsters membagikan momen healing tersebut dengan memanjakan baby Adzam. Tak hanya membelikan kursi bayi, Natalie juga sekaligus membelikan outfit baby Adzam. Mulia dan baju set lengkap dengan sebatu bermerek. Diungkapkan pembeliannya tersebut istri Sule itu menghabiskan uang hingga jutaan rupiah. Selain itu, Natalie Holsters juga memanjakan adiknya dengan membelikan sandal. Natalie pun mengantar adiknya membeli barang yang diinginkannya. Selesai membelikan adiknya sandal, Natalie berencana untuk makan-makan. Ia mengaku harus bertenaga agar bisa menghadapi kehidupan. Habis itu kita makan, karena butuh banyak tenaga untuk menghadapi kehidupan. Hadapi terus ungkapnya. Setelah itu, Natalie membelikan baby Adzam baby care atau kursi bayi yang dijanjikannya. Natalie memperlihatkan gemasnya baby Adzam yang begitu nyaman dengan kursi barunya tersebut. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari berbagai artis top tanah air.